Memburu Iblis jelit 30. Tapi ketika Hans Winioh dalam keadaan sekarat setelah minum racun, tiba-tiba Giyok Bintok Ong muncul dan menolongnya. Hans Winioh tidak jadi mati. Bahkan wanita malang itu dirawat dengan baik oleh Giyok Bintok Ong, walaupun dibalik semua kebaikan kakek Iblis juga terkandung maksud yang tersembunyi pula. Tapi Hans Winioh pun sudah tahu dan bisa merabah pula maksud kakek Iblis tersebut latakan dibiarkan mati dahulu sebelum memberikan keterangan tentang kedua buah pusaka yang dicurinya itu. Ia baru akan dibunuh apabila pusaka-pusaka itu telah kembali ke tangan kakek tersebut. Namun apalagi yang ditakutkan oleh wanita yang telah berputus asa seperti Hans Winioh itu? Bahkan yang amat. Diingininya pada waktu itu hanyalah kematian. Lain tidak. Oleh karena itu ketika kemudian Giyok Bintok Ong bertanya tentang pusaka itu, ia pun segera mengatakan saja apa adanya. Dengan demikian Hans Winioh berharap agar nyawanya segera dikirim ke akhirat sehingga maksudnya untuk mati pun segera terlaksana pula. Tapi ketenangan dan kenetadan wanita itu justru menarik perhatian Giyok Bintok Ong malah. Tiba-tiba saja kakek Iblis itu mengurungkan maksudnya untuk membunuh Hans Winioh. Bahkan dengan gencar kakek itu lalu mendesak dan berusaha mengetahui latar belakang kenekadan serta ketenangan Hans Winioh tersebut. Namun serentak tahu bahwa Hans Winioh hamil, Giyok Bintok Ong menjadi kaget sekali. Seperti orang yang bingung dan ketakutan kakek Iblis itu menanyakan ayah bayi itu. Sebaliknya dengan tenang dan acuh Hans Winioh menjawab bahwa dia tak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya itu. Dari semula memang tidak tahu sejak kapan ia mulai mengandung bayi itu. Dari bingung dan ketakutan tiba-tiba Giyok Bintok Ong menjadi berang. Hampir saja Hans Winioh dibunuhnya. Untunglah pada saat itu pula datang pertolongan yang tak disangka-sangka. Tiga orang tokoh puncak aliran Imbie Angkau tiba-tiba datang di tempat itu. Mereka adalah Lo Sin Ong, Lo Jin Ong atau Toat Beng Jin, dan Pang Cu Si, pengurus perkumpulan, Sung Keng. Lo Sin Ong pada waktu itu belum buta dan masih menjabat sebagai ketua atau kepala kuil agung aliran Imbie Angkau. Dan kedatangan Lo Sin Ong itu ternyata membuat Giyok Bintok Ong mengurungkan niatnya untuk membunuh Hans Winioh. Bahkan kedatangan Lo Sin Ong dan kawan-kawannya itu membuat Giyok Bintok Ong menjadi malu dan salah tingkah, sehingga tanpa banyak bicara lagi ia melesat pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Lo Sin Ong membawa Hans Winioh, yang memang bekas murid Imbie Angkau itu kembali ke kuil mereka. Mereka bertiga lalu berusaha membenahi kembali jiwa Hans Winioh yang telah rusak itu. Setiap hari mereka bertiga secara bergantian menggojlok Hans Winioh dengan ajaran-ajaran agama mereka, hingga akhirnya wanita itu menjadi sadar kembali akan dirinya. Namun ketika wanita itu hendak melahirkan, Lo Sin Ong terpaksa menyembunyikannya di tempat yang terpencil, yaitu di dekat Teluk Pohai untuk menjaga agar aib yang menimpa Hans Winioh tersebut tidak menimbulkan citra buruk pada aliran Imbie Angkauh. Begitulah, akhirnya Hans Winioh yang telah kenyang mereguk pahit getirnya kehidupan itu lalu mendalami agamanya. Dia berusaha menjadi pengikut aliran Imbie Angkauh yang tekun, sehingga akhirnya ia bisa menjadi pendekta dan bahkan mampu menjadi ketua cabang Imbie Angkauh di Teluk Pohai. Demikianlah selama hampir dua puluhan tahun kemudian, tak seorang pun dari mereka yang terlibat di dalam urusan cinta dan dendam itu saling mengunjungi atau bertemu satu sama lain. Hubungan antara Go Bi Ye Pai dan Tiam Jong Pei pun menjadi retak. Apalagi setelah Xiao Hang Li menggantikan gurunya menjadi ketua Go Bi Ye Pai. Pertemuan di antara mereka bertiga baru terjadi satu setengah tahun yang lalu yaitu ketika para pendekar persilatan berkumpul di kota Soh Ciu untuk memburu iblis penyebar maut, yang meraja lelah menyebar kematian di dunia persilatan. Tapi di dalam pertempuran sengit di lembah dalam, Xiao Hang Li menjadi korban. Bahkan Ui Bun Ting pun juga terluka parah pula. Akan tetapi justru karena itu pulalah benang cinta yang dahulu pernah terputus antara Ui Bun Ting dan Hon Sui Nyo dapat tersambung kembali. Meskipun mereka telah tua, namun perasaan cinta mereka ternyata tak pernah pudar. Mereka berdua lalu berniat untuk mengukuhkan kembali hubungan mereka itu ke jenjang perkawinan. Tiada istilah terlambat bagi mereka berdua. Tapi hanya sehari sebelum pernikahan itu mereka laksanakan, ternyata siang tadi telah mendapat cobaan kembali. Secara tak terduga mereka berdua berjumpa dengan Giyok Bintok Ong di kota Laye N ini. Entah apa maksudnya tiba-tiba saja kakek iblis itu menyerang Ui Bun Ting dan melarikan Hon Sui Nyo. Demikianlah ceritanya, Tai Hiap, Ui Bun Ting menutup kisahnya sambil menarik napas panjang berulang-ulang. Tampaknya Tian memang tak pernah mengizinkan aku kawin dengan Sui Nyo. Tanda petik. Liu Yangkun dan Hiap Kiong Li ikut berdasah pula mendengar kisah yang amat menyedihkan itu. Mereka tak menyangka bahwa Ui Bun Ting yang terkenal di dunia persilatan itu memiliki rahasia cinta yang begitu mengharukan. Dan, semua cerita tentang Hon Sui Nyo itu juga baru ku ketahui setahun yang lalu, yaitu ketika hatiku telah dipautkan kembali satu sama lain. Aku sangat menyesal dan merasa berdosa kepada Hon Sui Hio, sehingga aku bersumpah akan membahagiakannya di dalam sisa hidupku ini. Tapi tampaknya Tian tetap tak mengizinkan, Ui Bun Ting menyesali dirinya. Ui Chiang Bun, kau jangan terlalu cepat berputus asa, kita masih dapat berusaha untuk menemukan kembali Hon Li Hiap. Aku mempunyai dugaan bahwa Hon Li Hiap masih tetap sehat dan sedar bugar. Giyok Bin Tok Ong takkan tega mencelakakannya, tiba-tiba Yap Kiong Li membujuk dan membesarkan hati Ui Bun Ting. Giyok Bin Tok Ong tak tega mencelakakannya? Mengapa-mengapa Yap Tai Hiap berpendapat demikian? Yap Kiong Li tersenyum. Dipandangnya wajah ketua partai Tian Jong Pai itu dalam-dalam. Lalu ucapnya yakin, kalau Giyok Bin Tok Ong bermaksud membunuh Hon Li Hiap, dia tentu takkan berpayah-payah membawanya dari sini. Dia tentu mempunyai maksud-maksud tertentu kepada Hon Li Hiap. Bukankah Ui Chiang Bun tadi telah menceritakannya pula, bahwa mereka mempunyai hubungan tertentu di masa silam? Oh oh oh, Ui Bun Ting berdesah, lalu mengangguk-angguk. Matanya tertunduk mengawasi lantai di depannya. Ya, mereka memang mempunyai hubungan yang amat akrab di masa silam. Bahkan, bahkan. Nah, itulah Ui Chiang Bun Yap Kiong Li cepat memotong, untuk mencegah orang tua itu berkata lebih lanjut. Paling-paling Giyok Bin Tok Ong ingin mendapatkan sesuatu keterangan dari mulut Hon Li Hiap, yang tak ingin didengar oleh SI apapun juga. Keterangan? Keterangan tentang apa kira-kira, Tai Hiap ketua partai Tiam Jong Pai itu tiba-tiba tersentak. Dahinya berkerut. Yap Kiong Li menghela nafas pendek. Bukankah Ui Chiang Bun tadi menceritakan bahwa pada waktu itu Hon Li Hiap mengandung? Lalu bagaimana dengan bayi yang ada di dalam kandungannya itu? Inilah yang tentu akan ditanyakan oleh Giyok Bin Tok Ong itu. Sebab, saya pernah mendapat keterangan bahwa Giyok Bin Tok Ong sangat takut mempunyai anak. Takut mempunyai anak? Eh, aneh sekali. Tapi kenapa ia justru senang main perempuan? Yap Kiong Li tertawa. Itu memang sudah wataknya. Tapi karena takut mempunyai anak, maka ia selalu membunuh mati wanita-wanita yang pernah digaulinya. Kecuali, Han Lo Chiampu Li Uyang Kun ikut berbicara. Benar. Tapi Hon Li Hiap pun sebenarnya juga hendak dibunuhnya pula. Namun maksud tersebut menjadi urung karena kedatangan tokoh-tokoh Im Yang Kau itu. Apakah kakek iblis itu takut kepada tokoh-tokoh Im Yang Kau Li Uyang Kun menyahut lagi? Yap Kiong Li tersenyum dan memandang ke arah Li Uyang Kun. Bukan karena itu yang menyebabkan Giyok Bin Tok Ong urung membunuh Hon Li Hiap. Giyok Bin Tok Ong sendiri tak pernah takut kepada siapapun juga, apalagi mereka. Meskipun mereka berjumlah tiga orang tak seorang pun yang kepandainya melebih Giyok Bin Tok Ong. Bahkan kalau mereka bertiga itu mengeroyok pun juga belum tentu menang. Giyok Bin Tok Ong merasa segan dan malu terhadap mereka itu. Tanda petik. Segan dan malu? Eh, tampaknya Yap Tai Hiap justru lebih banyak tahu daripada saya di dalam urusan ini, Ui Bun Ting cepat-cepat menukas. Kalau begitu, ayolah, Tai Hiap, lekaslah kau ceritakan kepada kami. Sekali lagi Yap Tiong Li tersenyum. Matanya memandang ketua partai Tiam Jong Pai itu dengan gembira. Ui Bun Ting kelihatan bersemangat dan tidak loyo lagi. Ui Chiang Bun. Aku pernah bertemu dengan Toat Beng Jin yang pandai meramal itu. Dia bercerita kepada ku bahwa dia pernah berselisih dengan seorang kakek tampan yang mahir menggunakan racun. Kakek tampan itu sangat liai, sehingga Toat Beng Jin tak bisa menandinginya. Satu-satunya jalan bagi Toat Beng Jin untuk menyelamatkan diri hanyalah dengan kera menunjukkan kelebihannya di bidang ramal-meramal itu kepada musuhnya. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu memandang dengan heran kepada Yap Kiong Li. Mereka semua menjadi heran, bagaimana ilmu meramal bisa untuk menyelamatkan diri dari kebengisan Giyok Bintok Ong? Yap Kiong Li mengetahui keraguan-raguan mereka. Oleh karena itu lanjutnya kemudian. Memang demikianlah yang diceritakan oleh Toat Beng Jin kepada ku. Beliau juga tidak menceritakannya sampai ke hal yang sekecil-kecilnya, sehingga saya pun juga tidak mengetahuinya pula, bagaimana ia bisa menyelamatkan dirinya dengan ilmu ramalnya itu. Namun yang jelas Giyok Bintok Ong tidak jadi membunuh Toat Beng Jin. Bahkan akhirnya kakek iblis itu menjadi begitu percaya pada ilmu ramal Toat Beng Jin, sehingga ia minta diramalkan nasibnya di kemudian hari. Lalu Ui Bun Ting mendesak tak sabar. Toat Beng Jin meramalkan bahwa Giyok Bintok Ong besuk akan mati di tangan, menantunya sendiri itukah sebabnya dia menjadi ketakutan ketika mengetahui Hon Li Hiap mengandung. Namun ketika ia hendak membinasakan Hon Li Hiap, tiba-tiba datang Toat Beng Jin bersama tokoh Imbie Angkau yang lain. Giyok Bintok Ong menjadi segan dan malu, apalagi ketika diejek Toat Beng Jin bahwa kakek iblis itu takut kepada ramalannya. Tanda petik. Oh, jadi itukah sebabnya, orang-orang yang mendengarkan di dalam ruangan itu berdesah. Tiba-tiba Ui Bun Ting tersentak kaget. Eh, kalau begitu, kalau begitu, Sui Nio sekarang berada dalam bahaya. Kini dia tentu benar-benar akan dibunuh oleh iblis itu serunya gugup. Tidak dengan cepat Yap Kiong Li menyanggah. Sudah kukatakan bahwa Giyok Bintok Ong takkan segera membunuh Hon Li Hiap sebelum ia memperoleh keterangan yang dimaksudkan. Nyawa Hon Li Hiap justru tidak diinginkan lagi oleh iblis itu. Yang diinginkan oleh Giyok Bintok Ong itu sekarang adalah, anak yang dulu dikandung oleh Hon Li Hiap itu. Nah, anak itulah yang kini hendak dicari oleh Giyok Bintok Ong melalui Hon Li Hiap. Oh, semuanya berdesah lagi. Nah, Ui Chiang Bun, pernahkah Hon Li Hiap bercerita tentang anak itu kepadamu? Sebab kalau ia masih hidup, usianya tentu telah menjelang 18 tahun sekarang, Yap Kiong Li bertanya hati-hati. Tapi Ui Bun Ting tidak segera menjawab. Ketua partai Tiam Jong Pai itu tiba-tiba terpekur diam memandangi lantai rumahnya. Maaf, Yap Tai Hiap, aku tak bisa mengatakannya. Sui Nio memang sudah memberitahukannya kepadaku. Tapi juga memintaku untuk tidak mengatakannya kepada orang lain. Akhirnya ia berkata lirih. Ah, maafkanlah aku kalau begitu, Yap Kiong Li cepat-cepat meminta maaf. Sementara itu udara di luar rumah ternyata sudah menjadi gelap. Tirei Malem sudah mulai membungkus bumi. Para pelayan di rumah itu juga sudah memasang lampu di pojok ruangan. Bahkan dua orang pelayan tampak membawa tempat lilin besar yang hendak mereka taruh di tengah-tengah ruangan itu. Ah, tampaknya hari telah mulai malem, tiba-tiba Yap Kiong Li berdesis sambil menoleh ke arah Li Uyang Kun. Kemudian lanjutnya lagi, yang ditujukan kepada Ui Bun Ting dan Pula Tuan rumah. Ui Chiang Bun, perbolahkanlah kami berdua meminta diri lebih dulu. Kami akan ikut berusaha mencari Han Li Hiap sampai ketemu. Ah, Tai Hiap. Saya justru hanya mengandalkan jiwi Tai Hiap untuk mendapatkan Sui Nima kembali. Aku sendiri sudah tidak bisa apa-apa lagi, padahal besok lusa hari perkawinan kami telah tiba. Dan, celakanya, aku sendiri tidak membawa pembantu atau pengawal dari Tiam Jong Pai. Tanda seru. Selesai berkata Ui Bun Ting lalu turun dari kursinya dan berlutut di depan Li Uyang Kun dan Yap Kiong Li. Begitu pula dengan keluarga Ui Bun Ting yang lain. Mereka pun lalu ikut-ikutan berlutut pula di depan Li Uyang Kun dan Yap Kiong Li. Tak enak juga perasaan Yap Kiong Li diberi hormat sedemikian rupa oleh seorang ketua partai persilatan besar seperti Ui Bun Ting itu. Oleh karena itu, dia pun lalu berlutut pula di depan Ui Bun Ting dan kemudian mengajaknya berdiri kembali. Ah ah ah, jangan bersikap begitu, Ui Chiang Bun. Di antara kita sudah bukan orang lain lagi. Tanpa kau minta pun kami berdua tentu akan berusaha dengan sekuat tenaga pula. Kau tinggallah baik-baik di es ini kami berdua akan mendapatkan kembali Han Li Hiap untukmu. Nah, kami mohon diri dulu. Setelah memberi hormat kepada tuan rumah, Yap Kiong Li lalu menarik lengan Li Uyang Kun dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Mereka melesat secepat angin, menerobos daun jendela yang masih terbuka di belakang mereka. Demikian cepatnya gerakan mereka sehingga seorang ketua persilatan besar seperti Ui Bun Ting pun masih tetap menggeleng-gelengkan kepalanya karena kagum. Mereka masih muda-muda, tapi kepandainya sudah demikian jauh melampaui aku. Tanda petik. Tapi kau pun juga sudah melebih orang kebanyakan, TW aku. Padahal datang dari keluarga yang tak pernah mempelajari ilmu silat, seperti aku adik-adikmu yang lain itu, adik Bun Ting yang berusia setengah bayak itu menyaut. Sekali lagi Ui Bun Ting mengangguk-angguk. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi dia melangkah perlahan-lahan ke ruang dalam, diikuti oleh ibu dan adik-adiknya. Sementara itu di luar rumah Li Uyang Kun bertanya kepada Yok Yong Lee. Kemana kita pergi? Pangeran. Giyok Bin Tok Ong tidak pernah menyukai tempat-tempat yang ramai. Maka dari itu kita lebih baik pergi keluar tembok kota dan melihat-lihat di tempat yang sepi. Sekalian singgah di bangunan kuno itu bukankah pangeran masih berkeinginan untuk pergi ke sana? Li Uyang Kun tersenyum. Tentu saja. Bukankah sejak semula kita ingin pergi ke sana? Nah, kalau begitu mau tunggu apa lagi? Marilah pangeran Yap Kiong Lee berkata, kemudian mendahului melangkahkan kakinya. Tapi, EHM, apakah kita tidak singgah dulu di penginapan untuk melihat kalau-kalau nona so sudah kembali Li Uyang Kun bertanya ragu? Ah, ku kira tak perlu, pangeran. Bukankah dia sudah mengatakan bahwa dia akan pulang agak malam Yap Kiong Lee menjawab tanpa mengendorkan langkahnya? Li Uyang Kun terpaksa mengejar langkah jagoan istana itu. Mereka mengambil jalan yang sepi sehingga sebentar saja mereka telah keluar pintu gerbang kota. Kemudian mereka berjalan menyusuri pinggiran parit yang mengelilingi tembok kota itu. Bulan belum lagi muncul. Langit masih tampak geyap. Hanya bintang-bintang saja yang tampak di sana. Sedangkan di sekeliling mereka hanya terdengar suara nyanyian binatang malam yang bersautan tiada hentinya. Mereka berjalan cepat. Meskipun demikian mereka selalu waspada dan siaga penuh. Bahkan mereka selalu memperlambat langkah mereka apabila merobos hutan atau melalui tempat-tempat yang gelap dan mencurigakan. Beberapa kali mereka dibuat kaget oleh munculnya binatang-binatang hutan yang berkeliaran mencari mangsa. Namun sampai mereka itu berpisah kembali ke pintu gerbang semula, Giyok bin Tok Ong tetap tidak dapat mereka temukan. HMM, kemanakah kita mencari lagi Liu Yangkun berbisik lesu? Kakinya melangkah ke pintu gerbang untuk masuk ke dalam kota kembali. Maaf, pangeran memang sulit mencari seseorang tanpa mengetahui jejak-jejaknya. Apalagi mencari seorang tokoh sakti seperti Giyok bin Tok Ong itu. Lebih baik kita ke HII, pangeran liat tiba-tiba Yap Kiong Li berseru tertahan. Sebuah kereta kecil tampak berpacu keluar dari dalam kota. Kuda penghelannya yang tidak begitu besar namun tampak kokoh kuat menghelannya di jalan yang berdebu. Sekilas tampak wajah seorang kakek tua berambut panjang duduk melenggut di dalamnya. Dan Yap Kiong Li takkan melupakan wajah kakek tua dan kereta itu. Siapa Liu Yangkun berdesah sambil mengerutkan. Keningnya, Butek Sintong. Dialah tokoh yang kita cari siang tadi. Mari kita ikuti dia. Bagaimana dengan Giyok bin Tok Ong? Sudahlah. Nanti kita cari lagi dia. Yang perlu kita ikuti dulu jago silat nomor tiga di dunia ini. Tapi kita harus hati. Eh, pangeran, lihat sekali lagi Yap Kiong Li. Berseru tertahan. Jari telunjuknya menuding ke arah pintu gerbang lagi. Seorang wanita dengan wajah yang hampir tertutup oleh rambut panjangnya sendiri kelihatan melesat keluar dari dalam pintu gerbang tersebut. Begitu cepatnya bayangan itu melintas di bawah lampu yang tergantung di atas pintu. Gebang, sehingga apabila mereka tidak sedang kebetulan melibat ke sana tak mungkin mereka bisa mengetahuinya. Si siapa, dia Liu Yang Kun berseru tertahan pula. Entahlah. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia sedang mengejar kereta Butek Sintong tadi. Pangeran, marilah kita buntuti mereka jawab Yap Kiong Li tegang. Kemudian dengan cepat jagoan dari istana itu Mi loncat ke dalam gelap mengejar bayangan wanita tadi. Dan Liu Yang Kun pun tak ada pilihan lagi selain mengikutinya. Keduanya mengerahkan seluruh kemampuan mereka, sehingga tubuh mereka bagaikan bayangan yang lesat di dalam kegelapan. Empat atau lima langkah yang pertama Yap Kiong Li memang dapat membarangi langkah Liu Yang Kun, tapi pada langkah-langkah selanjutnya jagoan dari istana itu menjadi semakin jauh tertinggal di belakang. Itu pun Liu Yang Kun telah sedikit mengendorkan langkahnya, karena bagaimanapun juga pemuda itu masih menghormati perasaan Yap Kiong Li, namun setelah jarak itu semakin menjadi jauh dan Yap Kiong Li sudah tidak dapat menyaksikan lagi gerakan kakinya, Liu Yang Kun lalu betul-betul mengerahkan Bu Eng Hue eteng-nya. Dan sekejap saja tubuhnya telah lenyap di dalam gelap. Demikianlah, selagi Yap Kiong Li menjadi kebingungan karena telah kehilangan jejaknya, Liu Yang Kun sendiri telah berada jauh di tengah-tengah hutan pohon cemara. Seperti halnya Yap Kiong Li ternyata pemuda itu juga telah kehilangan jejak kereta Butek Sintong dan wanita pengejarnya itu. Sungguh mengherankan sekali. Masakan di dunia ini ada seekor kuda yang memiliki ginkeng seperti halnya manusia berilmu tinggi? Baru saja kereta itu lewat. Bahkan suara gesekan roda besinya pun juga masih dapat ku tangkap dengan telingaku pula. Tapi mengapa tiba-tiba saja aku telah kehilangan jejaknya? Masakan kereta itu bisa menghilang begitu saja bersama penumpangnya? Aneh. Liu Yang Kun lalu melangkah dengan hati-hati di bawah bayang-bayang pohon cemara itu. Dikerahkannya seluruh luekangnya untuk mempertajam kemampuan metu dan telinganya, agar ia mampu menangkap suara-suara ataupun benda-benda yang paling lemah sekalipun. Krek ek. Kresek tiba-tiba terdengar suara benda berat bergeser. Liu Yang Kun cepat melompat dan menyeberangi jalan itu. Kemudian ia melongo ke dalam jurang di mana suara tersebut terdengar. Dan betapa terkejutnya hatinya tatkala menyaksikan kereta Butek Sintong itu di sana. Ternyata kereta itu terguling di dasar jurang yang menganga di pinggir jalan tersebut. Bagaikan seekor keraliu Yang Kun berloncatan turun dengan tangkasnya. Walaupun gelap pemuda itu mampu melihat dan memilih tempat berpijak dengan baik. Bahkan dengan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna pemuda itu boleh dikatakan melayang daripada berloncatan. Tapi sampai di dasar jurang pemuda itu tertegun. Kereta itu memang kereta yang dilihatnya di pintu gerbang kota tadi. Dan keadaannya sudah berantakan, sementara kuda penghelannya juga sudah mati pula. Namun anehnya tak. Seorang pun yang ia jumpai di tempat itu, baik Butek Sintong maupun wanita yang mengejarnya itu. Bahkan kusir atau pengemudi kereta itu pun juga tak jumpainya pula. HMM, aneh benar. Di mana orang-orang itu? Apakah Butek Tong telah meloncat menyelamatkan dirinya sebelum kereta itu hancur di jurang? Tapi, bagaimana dengan kusirnya? Apakah kusir kereta itu pandai ilmu esilat pula? Karena penasaran Liu Yang Kun mencoba meneliti keadaan di sekitar. Ditengoknya tempat-tempat yang mencurigakan. Yang sekiranya dapat dipergunakan untuk bersembunyi. Bahkan ia melangkah menyusuri dasar jurang sampai beberapa puluh tombak jauhnya. Benar juga dugaannya. Dua puluh tombak jauhnya dari bangkai kereta ia menemukan tubuh kusir kereta tersebut. Tubuhnya tergolek di atas bebatuan menantikan datangnya ajal yang akan menjemputnya. Liu Yang Kun bergegas memeriksanya. Namun orang itu memang tidak bisa diselamatkan lagi. Tubuhnya telah terluka parah. Bahkan kaki tangannya juga telah patah pula. Tampaknya orang itu tidak bisa silat sama sekali, sebab ketika keretanya jatuh dari bibir jurang, ia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Namun sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan, Liu Yang Kun masih sempat memperoleh keterangan tentang Butek Sintong dan wanita pengejarnya. Kakek Iblis, kakek Iblis itu, lari ke dalam guadi, di dekat pohon Siong itu. Dan, dan, Kun Kun Til Anak. Itu mengejarnya. Kuntilanak Liu Yang Kun berseru kaget seraya mengguncang tubuh kusir kereta tersebut, namun nyawa orang itu telah terlanjur pergi meninggalkan jasadnya. Otomatis Liu Yang Kun memandang ke tempat yang ditunjuk oleh kusir kereta itu. Dan kebetulan pula bulan yang hanya seiris kecil itu muncul dari balik awan, sehingga jurang yang gelap itu menjadi sedikit terang karenanya. Liu Yang Kun melihat sebuah lobang tampak di lereng jurang. Tempatnya tidak jauh dari sebatang pohon Siong tua yang lebat daunnya. Ada sebuah haliran metu air yang keluar dari lobang itu. Sebenarnya ada perasaan khawatir juga di hati Liu Yang Kun untuk memasuki lobang gua tersebut, namun ketika lapat-lapat telinganya mendengar suara pertempuran di dalamnya, hatinya tidak bisa ia kendalikan lagi. Bergegas ya. Melompat masuk, setelah tentu saja menyiapkan seluruh kemampuannya. Semuanya kelihatan gelap gulita. Tapi dengan tenaga sakti liong cu ikangnya Liu Yang Kun mampu melihat dan menembus kegelapan itu dengan matanya. Bahkan dengan tenaga saktinya yang dasyat itu pula metu Liu Yang Kun menjadi mencorong seperti naga di dalam kegelapan. Sekilas pandang saja Liu Yang Kun telah melihat dengan jelas semua yang ada di dalam gua tersebut. Seorang kakek cebol berambut panjang tampak sedang bertarung seru melawan seorang kakek berwajah tampan. Sementara di pinggir gua itu tampak seorang nenek, masih kelihatan sisa-sisa kecantikannya, sedang menangisi seorang wanita muda yang terkapar pingsan di lantai gua. Dan juga hanya dalam sekilas pandang pula Liu Yang Kun segera mengenal bahwa wanita yang pingsan tersebut adalah wanita yang tadi mengejar kereta Butek Sintong itu. Liu Yang Kun menggeram. Ia segera mengenal kakek tampan yang sedang bertempur melawan kakek cebol itu. HMMM. Giyok Bintok Ong. Jadi kakek inilah yang menurut Lo Sinong dan Tiaw Li Ing telah ikut mengeroyok serta melukai aku. Dan, kakek cebol itu tentulah Butek Sintong kakek yang ada di dalam kereta itu. Hanya kedua wanita itu saja yang belum diketahui oleh Liu Yang Kun. Kusir kereta tadi menyebut wanita muda itu dengan sebutan, Kuntilanak. HMMM, benarkah dia itu Kuntilanak yang dikejar-kejar orang selama ini? Lalu siapa pula wanita tua yang menangisinya itu? Eh, jangan-jangan dia adalah Hon Sui Nio yang diculik oleh Giyok Bintok Ong itu. Ah, benar. Jangan-jangan memang dia. Menilik pakaiannya dia memang seperti seorang pendeta wanita. Tanda petik. Dengan mengendap-endap Liu Yang Kun lalu bergeser mendekati kedua wanita itu. Tak seorang pun tahu kedatangannya karena semuanya tercekam oleh kesibukan mereka masing-masing. Owek, 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 owek tiba-tiba terdengar suara tangis bayi. Liu Yang Kun terkejut. Ternyata wanita muda yang pingsan itu mendekap bayi di dadanya. Dan bayi tersebut ternyata masih hidup pula. Oh, wanita muda itu membawa bayi. Pemuda itu berdesah dan otomatis pikirannya teringat pada habar burung tentang hantu kuntilanak pengganggu anak kecil itu. Liu Yang Kun lalu mendekat lagi. Dengan bersembunyi di belakang batu besar yang menjorok keluar dari dinding gua, pemuda itu hanya beberapa langkah saja jaraknya dari kedua orang wanita itu. Dan dari tempat tersebut Liu Yang Kun benar-benar bisa melihat dengan jelas kedua orang itu. Tuwilan, tuwilan, owek tiba-tiba terdengar wanita tua itu merintih lemah. Kau, kau jangan mati, nak. Lihatlah, ibumu datang. Liu Yang Kun mengerutkan dahinya. Tiba-tiba saja hatinya bergetar dengan keras. Nama yang disebutkan oleh wanita tua itu bagaikan palu besi yang tiba-tiba menghantam dinding ingatannya, sehingga ingatannya yang tertutup oleh jarum-jarum yang ditanam oleh losinong itu seperti bergetar dengan hebatnya. Tuwilan tanda seru. Oh, rasa-rasanya aku pernah mendengar nama itu, pemuda itu tiba-tiba menjambak rambutnya seraya berbisik lemah sekali. Owek, owek, owek bayi yang ada di dalam pelukan wanita muda itu menangis lagi. Nah, Tuwilan, lihatlah. Anak yang kau perebutkan dengan Butek Sintong itu menangis. Sadarlah. Kau bujuklah. Dia. Aku, aku tak tahan mendengar tangisnya wanita. Tua itu meratap lagi. Liu Yang Kun tertegun. Anak yang diperebutkan dengan Butek Sintong. Oh, apa artinya ini desahnya semakin bingung. Hei, siapa di situ? Ayoh, keluar tiba-tiba wanita tua itu menoleh ke tempat persembunyian Liu Yang Kun dan mementak keras. Ternyata desah nafas Liu Yang Kun tadi telah didengar oleh wanita tua itu. Padahal hanya sekejap saja pemuda itu tadi terguncang perasaannya. Namun hal itu ternyata telah mempengaruhi pemusatan ilmunya sehingga desah nafasnya pun lalu menjadi berat dan akibatnya didengar oleh telinga perempuan tua tersebut. Karena telah diketahui lawannya maka Liu Yang Kun tak bisa terus bertahan di tempat persembunyiannya. Pemuda itu terpaksa keluar dari belakang batu besar tersebut. Siapakah yang datang itu, Suini Magiyok Bin Tok Ong tiba-tiba berteriak. Alah, kau tak perlu mencari-cari alasan untuk menghentikan pertarungan kita. Siapapun yang datang kita tak perlu mempedulikannya. Yang penting kita selesaikan dulu urusan kita. Kaulah tadi yang memulainya. Kaulah tadi yang tiba-tiba mencampuri urusanku. Oleh karena itu pula kau tidak boleh menghentikannya begitu saja. Kau harus memikul tanggung jawabnya. Huh kakek kerdil yang tidak lain memang Butek Sintong itu memaki-maki Giok Bin Tok Ong. Manusia kerdil. Manusia kura-kura tanda seru Giok Bin Tok Ong balas mengumpat tak kalah kerasnya. Siapa yang hendak mencari-cari alasan, he? Oh, monyet busuk. Kau kira aku takut menghadapi monyet kerdil macam kau ini, he? Kurang ajar. Haha kau menjadi marah, bukan? Nah, itu tandanya. Kata-kataku tadi benar. Hehehehe. Butek Sintong terus saja mengejek dan sama sekali tidak tersinggung oleh sumpah serap pahlawannya. Ketarat. Lihat Citho Am Tok Ciam Ku, jarum tujuh langkahku. Butek Sintong terkejut. Apa? Kau mulai memergunakan senjata-senjata racunmu. Apakah engkau tidak takut kalau racun ganas itu mengenai kekasihmu sendiri, he? Sambil mengolok-olok Butek Sintong melayang ke samping, sehingga jarum itu luput mengenai tubuhnya. Bahkan kemudian dalam waktu yang bersamaan kakek kerdil itu balas menyerang pula dengan lemparan paku-pakunya. Gila. Bocah Sinting dalam kagetnya Giyok Bintok Ong. Mengumpat lagi. Kemudian dengan cepat iblis dari lembah tak berwarna itu mengebutkan lengan bajunya. Mu-u-us. Serangkum angin yang sangat kuat menghembus ke arah paku-paku itu. Ting. Te-ing. Te-ing. Paku-paku itu seperti tertahan oleh sebuah tirai besi yang tak kelihatan, kemudian jatuh berdentangan di lantai gua. Tapi ketika Giyok Bintok Ong bermaksud melangkahinya, tiba-tiba paku-paku tersebut meledak dan menyemburkan serbuk besi ke kakinya. Dan serbuk besi tersebut ternyata juga mengandung racun pula. Bangsat Giyok Bintok Ong yang tak menduga akan hal itu menjerit kaget dan bergegas menghindarkan diri. Sementara itu di luar arna tersebut Hans Winio sedang berdiri terbelalak mengawasi Liu Yang Kun. Walaupun suasana amat gelap, tapi tokoh dari aliran Imye Angkau itu mampu melihat lawannya dengan jelas. Apalagi jarak mereka cuma empat atau lima langkah saja jauhnya. Kau, kau siapa? Lelekas jawab pendeta wanita itu membentak lagi. Namun kini suaranya sudah tidak segarang tadi dan bahkan agak gugup. Sinar matelawannya yang mencorong seperti matu naga itu benar-benar mengejutkan hatinya. Diam-diam Liu Yang Kun menelan ludahnya. Perasaannya juga tidak kalah pegangnya. Secara tak sengaja ia justru dapat menemukan persembunyian Giyok Bin Tok Ong. Jadi, lociampu ini benar-benar Hans Winio dari aliran Imye Angkau itu? Aha, sungguh kebetulan sekali. Kedatanganku kemari memang untuk mencari lociampu. Sungguh-sungguh tak terduga. Tanda petik. Wajah Hans Winimar menjadi pucat. Bibirnya bergetar. Dan sekilas ia menoleh ke Arna, seolah-olah takut kalau kata-kata Liu Yang Kun itu akan didengar oleh Giyok Bin Tok Ong. Lelekas katakan. Mengapa kau tak mau menjawab juga? Siap siapa kau? Apakah kau teman Ui Bun Ting? Bagaimanakah keadaannya? Apakah ia masih hidup desahnya kemudian dengan tegang dan gelisah? Benar, saya adalah teman Ui Chiang Bun. Beliau selamat. Kini sedang menunggu lociampu di dalam kota. Marilah kita pergi dari tempat ini. Tapi ehem, siapakah wanita muda yang membawa bayi ini? Apakah dia? Liu Yang Kun menunjuk ke arah tubuh Tuwilan yang terbaring diam di lantai gua. Ada semacam perasaan aneh yang bergejolak di dalam dada pemuda itu. Namun karena ingatan masa lalunya telah hilang, maka ia tetap tak dapat mengenali wajah Tuwilan. Cuma nalurinya saja yang tiba-tiba merasa sangat dekat dan ingin sekali mendekati wanita muda itu. Tapi ketika Liu Yang Kun hendak melangkah mendekatinya, tiba-tiba Han Suini Mar melejit menghalanginya. Jangan! Biarlah aku sendiri yang membawanya. Dia terluka dalam oleh pukulan Butek Sintong, pendeta wanita itu mencegah. Kemudian dengan tangannya sendiri ia mengangkat tubuh Tuwilan beserta bayinya dan membawanya keluar dari dalam gua itu. Hei, Suini O! Mau kemana kau? Heh terdengar suara teriakan Giok Bin Tok Ong. Han Suini O tertegun. Otomatis langkahnya berhenti. Dengan bibir gemetar dia menatap Liu Yang Kun. Teruslah. Lo Chiampo tak usah takut. Biarlah aku yang menghadapinya nanti. Aku sudah biasa berhadapan dengan kakek iblis itu dan, aku masih tetap segar-bugar sampai sekarang Liu Yang Kun membesarkan hati Han Suini O. Suini O! Siapa orang itu sekali lagi Giok Bin Tok Ong berteriak keras sekali. Lo Chiampo, lekas. Engka sudah ditunggu-tunggu oleh Ui Chiang Bun. Cepat Liu Yang Kun mengeram, dan tiba-tiba saja matanya semakin tampak mencorong menakutkan. Ya, yaa, aku akan keluar, seperti terkena oleh daya magis Han Suini O mengangguk dan bergegas keluar. Hei, tanda seru. Mau kemana kau untuk yang ketiga kalinya Giok Bin Tok Ong membentak. Kali ini suaranya benar-benar menggeledek memekakkan telinga. Pasir dan kotoran pun sampai berhamburan ke bawah menimpa mereka bertiga. Hei, bayi itu jangan dibawa pergi. Butek Sintong juga berseru pula. Kemudian seperti berlomba kedua kakek sakti itu saling menahan pukulan mereka lalu bersama-sama menerjang ke pintu gua untuk mengejar Han Suini O. Dengan ginkangnya yang hebat, yang mampu membuat tubuhnya menjadi seringan kapas Butek Sintong tampak melayang lebih cepat daripada Giok Bin Tok Ong. Namun pada saat yang hampir bersamaan, tubuh Liu Yang Kun juga melesat dengan cepat menghadang mereka. Dan sedetik kemudian mereka sudah siap untuk saling bertuburkan di dekat pintu gua. Tapi sebelum saat yang berbahaya itu terjadi, masing-masing secepat kilat telah mengerahkan tenaga dalamnya dan kemudian menghentakannya ke depan untuk menyingkirkan lawan-lawannya terlebih dahulu. Dan karena Liu Yang Kun berada di arah yang berlawanan dengan kedua orang lawannya, maka otomatis ia seperti menerima hentakan dua gelombang tenaga sekaligus. Dan sesaat kemudian Liu Yang Kun seperti diterpa oleh hembusan angin yang maha dasyat. Bahkan di antara tiupan angin yang hendak menggulung tubuhnya itu, Liu Yang Kun mencium bau busuk yang memuakan pula. Gila pemuda itu mengumpat di dalam hati. Kemudian dengan cepat Liu Yang Kun menggeser kakinya ke samping. Pemuda itu merasa betapa berat dan kuatnya tenaga gabungan tersebut, sehingga ia tidak berani menghadapinya dari depan. Terpaksa ia menggeser ke samping dan kemudian baru berani menyongsongnya dengan sekuat tenaganya. Meskipun demikian akibat dari benturan tersebut ternyata tetap hebat sekali. Wu'ua'a'u'us. Sekejap tubuh Butek Sintong dan Giok Bintok Ong seperti tertahan oleh bentakan tenaga Liu Yang Kun, bahkan setelah itu tubuh mereka seperti didorong dengan kuatnya ke belakang. Dan sedetik kemudian tubuh mereka benar-benar terbanting ke samping dengan hebatnya. Sekilas masih kelihatan wajah Butek Sintong dan Giyok Bintok Ong yang tiba-tiba menjadi pucat pasi. Bahkan sekilas masih tampak pula matanya yang terbelalak seolah tak percaya. Namun itu semua segera hilang setelah tubuh mereka terbentur ke dinding gua dengan dasyatnya. Tapi pada saat itu pula tubuh Liu Yangkun yang menerima gempuran tenaga gabungan mereka juga terlempar dengan kuatnya keluar pintu gua. Oh oh tanda seruhan Sui Niu yang hampir tertimpa tubuh Liu Yangkun menjerit kaget. Tapi dengan tangkas Liu Yangkun berdiri tegak kembali. Jangan hiraukan saya. Saya tidak apa-apa. Cepatlah lociampu menghindar dari tempat ini serunya kemudian dengan tergesa-gesa. Tapi tanda tanya Han Sui Nimar menjawab ragu. Karena bagaimanapun juga dia tak enak hati untuk meninggalkan orang yang menolongnya di dalam bahaya. Percayalah kepada saya. Kedua iblis tua itu tak pernah bisa mengalahkan saya sekali lagi Liu Yangkun membesarkan hati pendeta wanita itu. Lekaslah. Cuma saya minta tolong, kalau lociampu di jalan nanti berjumpa dengan Hang Lui Kun Yap Kiong Li, harap memberitahukan kepadanya bahwa aku berada di tempat ini. Katakan pula bahwa Giyok Bintok Ong sudah saya ketemukan. Hang Lui Kun Yap Kiong Li pendekar dari istana itu. Han Sui Nimar berdesah kaget. Tapi dengan cepat Liu Yangkun mendorong wanita tua itu, karena dari dalam gua telah terdengar sumpah serapah Giyok Bintok Ong. Bahkan bersamaan dengan perginya Han Sui Nimar, tokoh pepuncak dari perguruan lembah tak berwarna itu telah muncul pula dengan langkah terhuyung-huyung. Dan kakek tampan itu tidak dapat segera melihat Liu Yangkun karena kedua belah tangannya sedang sibuk mengusap dan membersihkan debu serta pasir yang mengotori rambut, wajah dan pakaiannya. Di belakangnya tampak Butek Sintong yang juga sibuk pula membersihkan rambutnya. Hanya bedanya kakek kerdil itu tidak terhuyung-huyung seperti Giyok Bintok Ong walaupun sebentar-sebentar ia tak bisa menyembunyikan batuknya. Ternyata keduanya telah terpengaruh juga oleh pukulan sakti Liu Yangkun. Bangsat kurang ajar. Setan. Demit. Iblis. Siapa sebenarnya bocah itu, heh. Berani benar dia melawan Giyok Bintok Ong. Huh. Akanku cari mayatnya. Lalu akanku cerai beraikan bangkainya dan kemudian akanku sebar pula tulang belulangnya agar puas hatiku. Bangsat. Jangan cuma membuka mulut saja. Ayuh lekas kita cari. Dia. Dia tentu sedang dalam keadaan sekarat sekarang, Butek Sintong membentak kesal. Giyok Bintok Ong menoleh dengan marah. Sekarat katamu. Mana ada kesempatan untuk sekarat lagi baginya? Mana ada orang yang mampu menerima tenaga gabungan kita di dunia ini? Jangankan bocah itu, Bun Hoat Sian Seng pun takkan kuat menghadapi tenaga gabungan kita. Huh. Aku tanggung nyawanya tentu sudah lebih dahulu terbang ke langit sebelum ia menerima pukulan kita. Mungkin kita sekarang justru mendapat kesulitan untuk mencari sisa-sisa tubuhnya. Atau mungkin kita hanya akan hah? Tiba-tiba kakek tampan itu terbelalak. Hampir saja dia menabrak Liu Yangkun, orang yang dikiranya sudah mati itu. Sin. Atau oong kakek tampan itu memanggil Butek Sintong dengan suara gugup dan ketakutan. Hampir-hampir saja ia lari meninggalkan tempat itu. Hei, kenapa kau? Apa kau? Hah tiba-tiba Butek Sintong berteriak tinggi pula. Seketika wajahnya menjadi pucat. Apalagi ketika kemudian ia mengenali wajah Liu Yangkun. Tapi memang tidak mengherankan bila kedua kakek sakti itu menjadi kaget dan ketakutan ketika melihat wajah Liu Yangkun. Selain mereka tidak memiliki bayangan bahwa yang mereka hadapi itu adalah Liu Yangkun, mereka sendiri juga tidak menyangka pula kalau pemuda itu ternyata masih hidup. Bagi Butek Sintong, pemuda itu sudah lama mati, terkubur di lembah dalam satu tahun yang lalu. Pada waktu itu secara kebetulan dia juga sedang bersama-sama dengan Giyok Bintok Ong pula. Bahkan dia juga melihat sendiri bagaimana pemuda itu tertimbun oleh bukit yang longsor ke bawah. Adalah tidak mungkin kalau pemuda itu bisa menyelamatkan diri dalam timbunan tanah itu. Maka dari itu betapa kagetnya dia ketika tiba-tiba melihat wajah Liu Yangkun di tempat tersebut. Sebaliknya bagi Giyok Bintok Ong yang sudah memperoleh kesempatan berjumpa dengan Liu Yangkun beberapa hari yang lalu, pertemuan yang kedua ini benar-benar menimbulkan rasa takut di dalam hati sanubarinya. Bagaimana tidak? Sudah beberapa kali pemuda itu lolos dari maut. Baik dari timbunan bukit longsor yang mahadasyat itu maupun dari keganasan peluru pek-klektannya. Bahkan yang terakhir kalinya dia merasa telah menewaskan pemuda itu di dalam ledakan pelektannya beberapa hari yang lalu. Maka dari itu sungguh tidak mengherankan bila ia menjadi ketakutan begitu melihat wajah Liu Yangkun kembali. Ia merasa seperti berjumpa dengan hantu Liu Yangkun. Kau, kau, kau masih hidup juga? Kau tidak hancur terkena ledakan peluru pek-klektanku itu Giyok Bintok Ong berdasah gemetar seraya mundur-mundur sehingga hampir menginjak kaki Butek Sintong. Bah bagaimana dia keluar dari timbunan bukit longsor itu, Tok Ong? Apakah ia memiliki ilmu tikus tanah kakek kerdil? Itu bertanya pula. Nada suaranya juga amat heran dan tak percaya. Liu Yangkun mengertakan giginya. H.M.H. jadi. Memang benar kau yang melukai aku beberapa hari yang lalu? Bagus. Kalau begitu tak sia-sia aku mencarimu, Giyok Bintok Ong. H.M., manakah temanmu yang lain itu? Di mana pula orang yang bernama Bok Syangki itu? Giyok Bintok Ong semakin menjadi gugup. Ditolehnya Butek Sintong yang berdiri di sampingnya, seolah-olah ia ingin mencari bantuan kepada kakek kerdil itu. Tapi kakek kerdil itu sendiri seakan-akan juga sudah mencium pula bahaya yang akan ia hadapi bila ia ikut-ikutan memusuhi pemuda itu. Oleh karena itu dengan cerdik ia melangkah ke samping, menjauhi Giyok Bintok Ong. H.M.M., tampaknya kau memang suka mencampuri urusan orang, sehingga di mana-mana engkau mendapatkan musuh. Belum juga urusan di antara kita selesai, urusan yang lain telah menghadangmu. Nah, kalau begitu, biarlah aku mengalah dahulu. Kau selesaikan dulu urusanmu dengan pemuda ini, aku akan pergi mengurus masalahku sendiri. Kakek kerdil itu cepat-cepat berkata. Begitulah, selesai berkata Butek Sintong segera beranjak dari tempatnya. Kakek cebol tersebut bermaksud untuk mengejar Hans Winio dan merebut kembali bayi yang ada di dalam pelukan tuwilan. Tapi belum juga dua langkah kakek cebol itu bergerak, Liu Yangkun sudah lebih dahulu menghadangnya. Berhenti. Kau juga tidak boleh pergi dari tempat ini hardik pemuda itu keras-keras. Apa? Kurang ajar. Kau berani membentak aku Butek Sintong tiba-tiba menggeram marah. Matanya mendelik ganas. Sebenarnya di antara Liu Yangkun dan Butek Sintong tidak pernah terjadi perselisihan apa-apa. Mereka sudah beberapa kali bertemu sebelumnya. Walaupun di dalam setiap pertemuan itu mereka sering berada di pihak yang berlawanan. Namun demikian di antara mereka tak pernah ada dendam pribadi atau sakit hati. Dan selama ini Liu Yangkun selalu bersikap segan dan hormat kepada Butek Sintong. Maka bisa dimengerti kalau kakek kerdil itu menjadi marah mendengar bentakan Liu Yangkun tersebut. Padahal semua itu dilakukan oleh Liu Yangkun karena ia sudah lupa atau tidak mengenal kakek itu lagi. Persetan. Pokoknya tak seorang pun aku perbolahkan mengganggu wanita-wanita itu Liu Yangkun menggeram pula tak kalah kakunya. Huh? Apa hubunganmu dengan mereka? Kenapa kau membelanya? Aku tak punya hubungan apa-apa dengan mereka. Tapi aku merasa berkewajiban untuk melindungi mereka dari gangguan orang-orang jahat seperti kalian ini. Kurang ajar. Kau memang sudah bosan hidup. Lihat pukulan tanda seru Butek Sintong menjerit berang, kemudian menyerang Liu Yangkun dengan ganasnya. Bagus, Sintong. Anak itu memang perlu mendapat pelajaran agar tidak menjadi sombong. Giyok bin Tokong segera bertepuk tangan dan berteriak memanasinya. Diam. Tunggulah, kau pun akan kulabrak pula nanti. Kita juga punya urusan yang belum terselesaikan sambil bertempur Butek Sintong masih sempat juga memaki. Baik. Apakah kau kira aku juga takut kepadamu? Manusia Kura Kura Giyok bin Tokong menjawab tantangan itu dengan makian pula. Sementara itu pertarungan antara Liu Yangkun dan Butek Sintong semakin menjadi seru juga. Masing-masing segera mengeluarkan ilmu andalan mereka, karena masing-masing sudah pernah melihat mutu kepandaian lawannya. Mula-mula Liu Yangkun hanya mengeluarkan ilmu warisan keluarga Chen. Tapi ketika ia mulai terdesak oleh ilmu lawannya, maka ia lalu menggantinya dengan salah sebuah dari ilmu warisan Bit Boong Almarhum, yaitu ilmu silat Kim Leong Sin Kun. Namun ilmu yang ini pun juga tidak dapat berbuat banyak terhadap lawannya. Selain ia tak membawa badik pusaka, ia pun juga tidak mengenakan mantel pusaka pula. Padahal kedua buah pusaka tersebut menjadi inti dari ilmu Kim Leong Sin Kun. Mungkin untuk menghadapi jago-jago persilatan yang lain ilmu itu sudah lebih dari cukup. Namun untuk menghadapi Butek Sintong, tokoh nomor tiga di dunia persilatan, ilmu yang hebat itu menjadi kehilangan keampuhannya. Walaupun sebenarnya untuk menunjang kekurangannya Liu Yangkun telah mengerahkan pula tenaga sakti Leong Chu Ikengnya. Hehehe. Ayoh, anak muda. Kau tumpahkanlah semua ilmu-mu di hadapanku. Aku akan melihat sampai di mana kehebatanmu. Hehehe. Kakek kerdil itu tertawa. Terkekeh-kekeh. Tapi beberapa saat kemudian kakek itu mengerutkan dahinya. Berkali-kali diperhatikannya ilmu Kim Leong Sin Kun yang dimainkan oleh Liu Yangkun. Hei, anak muda. Tampaknya ada sesuatu yang kurang pada ilmu silatmu ini. Kalau tidak karena lue-e kangmu yang dasyat itu, ilmu ini benar-benar tidak ada artinya. Dari mana kau memperoleh ilmu ini? Heh katanya kemudian dengan sungguh-sungguh. Persetan dengan segala macam ocehanmu. Aku sendiri juga tidak tahu dari mana ilmu ini ku peroleh. Tahu-tahu sudah mendarah daging begitu saja di dalam tubuhku. HMMH apa? Kau ingin minta yang lain? Baik. Lihatlah Liu Yangkun menyahut dengan suara penasaran. Kemudian dengan mengerahkan Bueng HW etengnya, Liu Yangkun mengeluarkan ilmu warisan Bit Boong yang lain, yaitu Pet Hang Sin Chiang. ILMU pukulan sakti delapan penjuru yang dilandasi dengan Gin Kang Bueng HW eteng ini benar-benar hebat bukan main. Apalagi Liu Yangkun telah mempelajarinya sampai ke tingkat puncaknya. Maka dapat dibayangkan betapa repotnya Bu Teg Sin Tong melayaninya. Udara malam yang amat dingin itu menjadi semakin dingin pula oleh pengaruh ilmu silat Pet Hang Sin Chiang. Apalagi ketika pengaruh magis yang diciptakan oleh ilmu tersebut telah diungkapkan pula oleh Liu Yangkun. Sedikit demi sedikit Bu Teg Sin Tong merasakan adanya tekanan yang semakin berat terhadap akal dan pikirannya. Rasanya kakek sakti itu menjadi semakin bingung dan salah tingkah terhadap gerakan yang dikeluarkan Liu Yangkun. Bahkan akhirnya kakek itu juga menjadi bingung dan salah tingkah pula terhadap dirinya sendiri. Berhenti. Eh eh, tahan. Jangan memukul lagi sambil menghindar ke sana kemari. Akhirnya Bu Teg Sin Tong berteriak dan menjerit-jerit. Karena memang tidak merasa bermusuhan dengan Bu Teg Sin Tong, maka Liu Yangkun mau berhenti pula. Dengan wajah pepuas yang memandang kakek kerdil itu. Hei, Sin Tong. Kenapa kau minta berhenti, heh? Apakah kau merasa kewalahan menghadapi anak itu dari luar Arna Giok Bintok Ong berteriak? Tapi kakek kerdil itu tak mempedulikan seruan Giok Bintok Ong. Sebaliknya dengan rumen muka bersungguh-sungguh ia menghadapi Liu Yangkun. Anak muda. Rasa-rasanya aku mengenal ilmu silatmu. Coba katakan, siapakah gurumu? Kau mempunyai hubungan. Apa dengan perguruan Ui Soapai? Ada hubungan keluarga apakah antara kau dengan Bok Siang Ki? Lekas jawab. Liu Yangkun mendengus marah. Namun demikian dahinya juga kelihatan berkerut ketika menjawab pertanyaan kakek kerdil tersebut. Aku tak tahu apa yang kau katakan. Aku tidak pernah merasa belajar kepada siapa-siapa. Aku belum pernah mendengar Ui Soapai. Dan aku juga tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang yang bernama Bok Siang Kai. Bahkan aku merasa belum pernah melihat atau mengenal orang itu. H.M.H. Mengapa kau tanyakan semua itu kepadaku? Apakah kau mencuriga ilmu silatku? Butek Sintong menggeram. Benar. Ilmu meringankan tubuh dengan kaya melenting dan melayang itu hanya dimiliki oleh cikal bakal perguruan Ui Soapai. Dan ilmu silat yang dilambari dengan ilmu sihir dan ilmu kebatinan itu juga hanya dimiliki oleh pendiri perguruan Ui Soapai pula. Itulah sebabnya mengapa ku tanyakan kepadamu semuanya itu. Lalu apa hubungannya orang yang bernama Bok Siang Kai itu dengan pertanyaanmu itu? Bok Siang Kai adalah orang yang paling berkuasa di Ui Soapai sekarang. H.M.M., apakah kau belum pernah mendengarnya? Liu Yangkun menggelengkan kepalanya. Aku memang belum pernah mendengarnya. Bahkan seperti yang telah ku katakan tadi, aku belum pernah mengenal dia. Melihat wajahnya pun juga belum pernah pula. Aku memang benar-benar bukan orang Ui Soapai. Aku adalah aku. Jangan menduga dan berperasangka yang lain-lain. Bohong. Bohong kalau dia bilang belum pernah bertemu dan mengenal Bok Siang Kai. Beberapa hari yang lalu aku dan Bok Siang Kai pernah bertempur dengan dia. Hei, apakah kau? Sudah lupa tiba-tiba Giyok Bintok Ong berseru memotong pembicaraan mereka. Liu Yangkun melirik ke arah Giyok Bintok Ong sebentar, lalu menatap Butek Sintong kembali. Ia tak menjawab atau menanggapi ucapan kakek tampan itu, karena ia sudah tak ingat lagi akan kejadian-kejadian itu. Hei, benarkah kata-katanya itu? Mengapa kau berkelahi dengan Bok Siang Kai? HMMH, apakah kau seorang murid murtad yang melarikan diri dari perguruan Ui Soapai Butek Sintong menyambung perkataan Giyok Bintok Ong? Tiba-tiba Liu Yangkun mengertakan giginya. Dengan marah ia membentak. Sudah kukatakan bahwa aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Bok Siang Kai ataupun perguruan Ui Soapai itu. Titik. Kenapa kau belum percaya juga? Apa maumu sebenarnya? Kau ingin berkelahi atau hanya ingin bersilat lidah saja? Tersinggung juga hati Butek Sintong dibentak-bentak begitu. Kurang ajar. Kalau aku menanyakan semua itu kepadamu, itu hanya karena aku tak ingin salah tangan membunuh warga sendiri. Tau. Aku pun juga datang dari perguruan Ui Soapai pula. Bahkan kalau diurut-urutkan, aku ini masih supek dari Bok Siang Kai itu, itulah sebabnya aku segera mengenal ciri-ciri dari ilmu silat yang kau mainkan. Karena ciri-ciri ilmu silat yang kau mainkan tadi hampir sama dengan ciri-ciri ilmu silat Ui Soapai. Nah, kalau kau ini benar-benar anak murid perguruan Ui Soapai, bukankah aku akan menyesal sekali bila nanti terlanjur membunuhmu? Hei! Jadi kau ini orang dari perguruan Ui Soapai? Hei! Wah, sungguh tak kusangka. Tapi kenapa kepandayanmu malah berada di bawah kepandayan boks yang kisutitmu, keponakanmu, itu? Aneh benar sekali lagi Giyok Bintok Ong menyela pembicaraan mereka. Kulit muka kakek kerdil itu menjadi merah seketika. Tapi sebelum kemarahannya itu benar-benar meledak, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendatangi tempat itu. Dan di lain saat, di dekat mereka telah berdiri seorang lelaki jangkung berusia lima puluhan tahun, berkumis dan berjanggut panjang teratur rapi. Tidak ada yang aneh, Tok Ong. Memang benar apa yang dikatakan oleh Butek Sintong itu, orang yang baru saja datang, yang tidak lain adalah Bok Syangki sendiri itu menyahut ucapan Giyok Bintok Ong. Bok Syangki Giyok Bintok Ong dan Butek Sintong berdasah berbareng. Benar, akulah yang datang, Bok Syangki mengangguk. Kemudian katanya lagi kepada Liu Yangkun. Ah, tak kusangka kau masih hidup pula. Kukira kau telah hancur berkeping-keping terkena peluru maut Giyok Bintok Ong itu HMMM, kepandayanmu benar-benar hebat sekali. Sebagai penguasa tertinggi di perguruan Ui Soapai, aku ikut berbangga pula karenanya. Tanda petik. Liu Yangkun menatap Bok Syangki lekat-lekat. Maksudmu tanyanya kemudian dengan suara dingin. Bok Syangki tertawa dingin pula. Wah kelihatannya kau sangat sombong dan tinggi hati. Tapi tak apalah. Kau belum mengenal betul siapa aku ini. Dengarlah. Seperti halnya Butek Sintong tadi, aku pun menjadi curiga pula kepada ilmu esilatmu. Bahkan di dalam hati kecilku aku berani memastikan bahwa ilmu esilat yang kau mainkan tadi tidak lain adalah ilmu perguruan Ui Soapai. Memang di dunia ini banyak ilmu esilat yang memiliki kesamaan dan kemiripan di dalam gerakannya. Tapi hal seperti itu takkan terjadi pada ilmu esilat perguruan Ui Soapai. Betul bukan kata-kataku ini, Sintong? Butek Sintong mengangguk-anggukan kepalanya. Bok Syangki tersenyum. Wah, kau lihat itu. Dahulu Butek Sintong juga anak murid perguruan Ui Soapai pula. Karena malu atas perbuatan ayahnya yang berhianat terhadap perguruan Ui Soapai, Butek Sintong lalu pergi mengasingkan diri bertapa selama hidupnya. Jangan kau ungkat-ungkat lagi peristiwa itu Butek Sintong menggeram marah. Maaf. Tapi penghianatan ayahmu itu telah mencoreng dan menjatuhkan martabat kebesaran perguruan Ui Soapai. Karena penghianatan ayahmu, maka sejarah kebesaran Ui Soapai menjadi hancur. Tak seorang pun dari anak murid perguruan Ui Soapai, setelah penghianatan itu, yang mampu keluar dari pintu perguruan. Selama hampir seabad anak murid perguruan Ui Soapai hanya mampu merenungi diri di dalam rumah perguruannya. Coba kalau waktu itu kau mau keluar dari lubang pertapaanmu, kau akan bisa melihat detapan istanya kehidupan anak murid bekas perguruanmu itu. Selama hampir seabad mereka tak mampu atau tak berani menampakkan dirinya di muka umum, sementara ayahmu malang melintang di dunia persilatan dengan sebutan yang menakutkan. Bit boong. Betapa menyakitkan, Bok Syangki menjawab pula dengan tak kalah geramnya. Bit boong, si raja kelelawar Giyok Bintok Ong dan Liu Yangkun mengulang ucapan Bok Syangki. Sekali lagi Liu Yangkun merasa seperti pernah mendengar atau sangat dekat dengan nama itu. Tapi seperti biasanya pula pemuda itu tak bisa mempergunakan ingatannya untuk mengingat-ingat atau mengenal nama tersebut. Sebaliknya bagi Giyok Bintok Ong bukan nama itu yang mengagetkannya, tapi hubungan yang tak terduga antara nama itu dengan Butek Sintong lah yang justru sangat mengejutkannya. Hoi, Sintong. Jadi kau ini anak si hantu kelelawar yang termashur itu, heh? Oh, bukan main. Benar-benar tak kusangka. Lalu jika demikian berapa umurmu sekarang? Diam, bangsat. Jangan berani kau mengusik-usik hal itu. Ku menuh kau. Hahaha Giyok Bintok Ong tetap tertawa tapi tak berani meneruskan godaannya. Kalau dihitung-hitung usia Butek Sintong tentu sudah lebih dari seratus tahun, tapi karena ia tak pernah meninggalkan goa pertapaannya, maka ia tetap awet muda dan segar bugar. Padahal anak murid Ui Soapai yang seangkatan dengan dia sudah tiada semua. Bahkan tokoh tua atau sesepuh kami yang seangkatan di bawahnya pun juga telah pergi semua, Bok Siang Ki menjawab pertanyaan Giyok Bintok Ong. Ya, tapi dengan meringkuk di dalam goa yang pengap selama puluhan tahun, membuat perkembangan tubuhnya menjadi kacau. Dia tidak tumbuh menjadi besar, tapi sebaliknya justru mengkerut menjadi kecil, hahaha. Lain halnya dengan aku. Meskipun usiaku juga hampir setua dia, tapi karena aku nikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, maka tubuhku tetap tumbuh dengan subur dan terawat baik. Giyok Bintok Ong tertawa lagi. Kurang ajar. Kau tidak juga mau membungkam mulutmu Butek Sintong membentak dan berusaha menghajar mulut yang usil tersebut. Tak aas. Giyok Bintok Ong menangkis dan keduanya segera terpelanting mundur beberapa langkah. Cuma Giyok Bintok Ong tampak lebih jauh dan agak terhuyung, sehingga dengan marah kakek tampan tersebut merogoh saku bajunya. Siap dengan segala macam senjata-senjata beracunnya. Tapi sebelum mereka bergebrak kembali, Bok Siang Kitalah terlebih dahulu menengahinya. Jangan berkelahi sekarang. Bukankah kita telah menetapkan diri untuk bertemu tengah malam nanti di bangunan tua itu? Kita bertiga akan menetapkan, siapakah di antara kita bertiga yang lebih banyak kemajuannya setelah mempelajari isi buku rahasia yang asli itu? Oleh karena itu tunda dulu perkelahian kalian. Kita lebih baik mengurus dulu anak muda ini. Baik. Aku memang ingin menghukum anak ini. Dia telah berani menggagalkan keinginanku untuk memelihara bayi sebagai penyambung hidup dan ilmu ku. Besok, Butek Sintong menggeram setuju. Benar. Anak itu juga telah mengacaukan urusanku dengan bekas gundiku itu. Aku juga akan minta pertanggung jawabannya pula. Kalau perlu akan ku lenyapkan dia Giyok Bintok Ong ikut mengancam Liu Yangkun. Bagus. Kalau begitu kita bertiga mempunyai urusan dengan anak muda ini. Kita selesaikan urusan ini satu persatu. Sekarang akulah yang akan lebih dulu mengurusnya. Tanda petik. Bok Syangki berkata tegas. Terima kasih.